Pores Meto Jakarta Utara mengungkap dugaan praktek perdagangan orang di kawasan Rawa Bebek, Jalan Sukarela No. 12A, RT 8, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pengungkapan menghasilkan tangkapan dua tersangka sebagai penjaga tempat penampukan korban perdagangan orang. Pores Meto Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi Susianto mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat dengan laporan Polisi No. 28, Kelurahan Penjaringan, Tertanggal 30 Januari 2020. Laporan berisi adanya tempat penampungan dugaan wanita pekerja seks komersial di sekitar lokasi tersebut. Dengan adanya laporan itu, kami menunjukkan tim untuk melakukan pengintaian dan pendataan untuk memastikan kebenarannya. Ujar Budi saat ditemui di Pak Pores Metro Jakarta Utara, Jumat 31 Januari. Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmogo, mengapresiasi aparat Pores Metro Jakarta Utara dan Polsek Metro Penjaringan atas pengungkapan kasus tersebut. Penindakan ini tentunya dapat menciptakan dan memelihara kondusivitas situasi keamanan dan tertibuan masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta Utara dan masyarakat mengapresiasi kinerja Pores Metro Jakarta Utara dan Polsek Metro Penjaringan atas upaya menciptakan dan memelihara situasi kamtirmas Jakarta Utara, khususnya di kawasan Raubebek. Terhadap 34 wanita dugaan pekerja seks komersial, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk membedakan pembinaan di Panti Sosial di Payung, Jakarta Timur. Pembinaan juga turut berkolaborasi dengan Lembaga Pelindungan Anak Indonesia atau LPAI di bawah Aswan Seto Mulyadi. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.